Bab 90 Menyelamatkanmu Saudara Wang, maaf, tadi waktunya terlalu singkat, jadi tidak dapat membantu, tolong jangan salah paham, Juna Lin berkata. Rehan Wang tersenyum dingin, waktunya terlalu singkat. Sebagai seorang master, meskipun hanya ada beberapa menit saja, tetapi waktu itu sudah cukup baginya untuk keluar masuk gua beberapa kali, ucapannya ini pasti tipuannya, Juna Lin ini sama sekali tidak ingin membantunya saja. Jika seperti itu, maka bukan salah master Lin, Rehan Wang hanya dapat menahan amarahnya, dan berkata demikian. Di depan master, meskipun dia kesal, dia juga hanya dapat menahannya. Juna Lin menghela nafas, lalu bertanya, ketika saudara Wang bertarung dengan monster itu, apakah kamu tahu dia mahluk apa, dan menggunakan serangan apa? Ketika Rehan Wang mendengarnya, dia tersenyum dan berkata, kami hanya sibuk menyelamatkan diri, maaf master Lin, aku harus mengobati murid-muridku. Yang terluka. Setelah berkata, Rehan Wang mengeluarkan beberapa obat dari kota, lalu pergi menghampiri murid-muridnya. Juna Lin tidak membantunya tidak maslah, namun ternyata sekarang masih meminta informasi monster itu tanpa rasa malu, jadi bagaimana mungkin Rehan Wang akan mengatakannya. Dan ketika Juna Lin mendengarnya, dia hanya mendengus dingin dan berkata, tidak masalah jika saudara Wang tidak ingin mengatakannya, karena kalian sudah gagal, maka sekarang giliran keluarga Lin. Silahkan. Rehan Wang berkata dengan nada datar. Juna Lin mendengus dingin, lalu berjalan ke depan keluarga Lin An berkata, kalian tunggu di depan, aku akan pergi menghadapi monster itu. Keluarga Lin mengangguk, mengenai kemampuan kepala keluarga, mereka tidak akan meragukannya, dan justru penuh dengan percaya diri. Dan ketika melihat keluar kuang ada yang mati dan terluka, mereka hanya tersenyum dingin tidak tahu diri, di depan seorang master saja berani merebut kesempatannya, bukankah saat ini sudah menerima akibatnya. Saat ini, Juna Lin melirik Terry Lu, lalu dia berteriak, dan di tangannya seketika terbentuk sebuah tombak panjang. Di permukaan tombak panjang terdapat aliran listri, terlihat sangat mengerikan. Kemudian Juna Lin memegang tombak tersebut, berjalan ke dalam gua dengan ekspresi yang penuh percaya diri. Anggota keluarga Lin, melihat keagungan kepala keluarganya, lalu melihat lagi Terry Lu dan keluarga Wang, setelah itu mereka tersenyum mencibir. Sedangkan Terry Lu dan yang lainnya juga terlihat kesal. Juna Lin ini, seseorang yang tidak memiliki penderian, sebelumnya dia sudah bersedia membantu keluarga Wang, namun di saat dibutuhkan dia tidak bergerak. Selain itu, setelah semuanya selesai, dia masih dengan tidak malu menyiakan informasi monster tersebut, benar-benar tidak tahu diri. Melihat tombak listrik di tangan Juna Lin, lalu berjalan masuk ke dalam gua, Terry Lu tersenyum dingin. Meskipun dia belum melihat monster tersebut, tetapi Terry Lu memperkirakan, seorang master mungkin tidak cukup untuk menghadapinya. Tidak lama kemudian, muncul suara raungan monster dari dalam gua, dan juga suara ledakan petir. Dapat diketahui Juna Lin sudah mulai menghadapi monster tersebut. Saat ini, anggota keluarga Lin terlihat tenang, dan sama sekali tidak cemas. Bagi mereka, kepala keluarga adalah seseorang yang tidak terkalahkan, jadi melawan sesosok monster adalah yang yang tidak perlu dicemaskan. Jadi gelar master itu sudah pasti bukan hanya bualan. Tidak lama kemudian, suara raungan dan petir semakin keras, setelah suara petir, mulut gua akan mengeluarkan sedikit cahaya. Itu muncul dari tombak listrik milik Juna Lin, dia sedang bertarung dengan monster di dalam gua, jadi kilauan tersebut berasal dari tombak itu, benar-benar sangat kuat. Waktu terus berjalan sekitar 10 menit. 10 menit akan sangat singkat jika diletakkan di kondisi biasa. Tetapi di tengah pertarungan, 10 menit sangatlah panjang. Dan jika sudah bertarung selama 10 menit dengan monster, maka dapat diketahui kemampuan monster itu tidak kalah dari Juna Lin, setidaknya Juna Lin tidak dapat mengalahkannya dengan satu serangan saja. Sedangkan saat ini keluarga Lin mulai terlihat serius. Wajah Terilu saat ini justru tersenyum dingin. Mengenai Juna Lin ini, dia tidak memiliki kesan baik, jadi dia pantas menderita. Dan saat ini, terdengar suara teriakan Juna Lin, lalu suara petir menyambar terdengar di dalam gua, kilauan cahaya sangatlah menyilaukan, kemudian ada suara jeritan mosenter yang terdengar. Keluarga Lin merasa senang, mereka berpikir kepala keluarga mereka telah mengalahkan monster tersebut. Dan saat ini wajah Terilu justru tersenyum dingin. Saat ini, ada suara langkah kaki yang cepat, lalu juga suara monster yang menghantam batu gua. Keluarga Lin tercengang, ketika sedang memikirkan apa yang sedang terjadi, mereka melihat Juna Lin berlari keluar dari gua dengan rambut yang berantakan. Lalu dia berteriak ketiak keluar. Cepat lari. Para keluarga Lin berlum sempat bereaksi, mereka sudah melihat monster yang sangat ganas menerjang keluar dari gua, lalu membuka mulutnya untuk menggigit Juna Lin. Monster itu berbentuk ular sanca raksasa, kepalanya yang berbentuk segitiga sangatlah besar, di kepalanya juga ada sebuah tanduk tunggal, tanduk itu tidak berhenti mengeluarkan asap hijau, pasti asap itu beracun. Mulutnya yang terbuka sepergi gua tidak berujung, aroma amisnya juga sangat mengerikan. Panjang tubuhnya mencapai 10 kaki, tubuhnya dilapisi oleh sisik hitam, terlihat sangatlah ganas. Saat ini ketika melihat ular sanca raksasa menerjang ingin menggigik Juna Lin, semua orang terkejut. Beberapa saat keudian, keluarga Wang yang terlebih dahulu kembali sadar, mereka mencoba untuk berdiri meskipun terluka, dan berlari ke kejauhan. Sedangkan Terilu dan yang lainnya tetap berdiri di tempat tidak bergerak. Bodhi dan Miwa Yeki berdiri di belakang Terilu, sama sekali tidak bergerak. Mereka sangat mengagumi Terilu, jadi selama ada Terilu di sana, maka semua ancama bahaya di depan mereka bukan apa-apa. Saat ini, mulut ular sanca raksasa yang terbuka sudah mencapai kepala Juna Lin. Juna Lin berteriak, lalu petir di tombaknya membesar, setelah itu terdengar suara dengungan listrik, dan dia langsung menusuknya ke arah mulut ular sanca raksasa. Narnun ular sanca raksasa menghindari tusukan tersebut, lalu menghempaskan ekornya. Ekornya yang seperti terbuat dari besi melsat, semua batu hancur terhantam, terlihat sangat mengerikan. Jika terkena serangan tersebut, seorang manusia akan langsung menjadi daging cincang. Ketika Juna Lin melihat hal tersebut, dia langsung berteriak, area tiga kaki dari tubuhnya tiba-tiba mengeluarkan sengatan listrik, suara dengungan listrik terdengar, seakan-akan dewa listrik telan turun ke dunia, dan terlihat tidak tertandingi. Terry Lu ini telah membuka arenanya, seharusnya tahu bersifat petir. Saat ini, ekor dari ular sanca raksasa mendekat, Juna Lin berteriak, tombak petir bersian di tengah area petir, lalu menghantam ekor ular sanca raksasa. Duang Setelah suara ledakan terdengar, ekor dari ular sanca raksasa terhempas, tetapi arena petor Juna Lin menjadi kacau, dan hampir saja menghilang. Saat ini, nafas dari Juna Lin sudah menjadi berat, kemampuan dan ular sanca raksasa ini melampaui dugaannya. Dan dia ini memiliki sifat petir, lebih dapat mengendalikan energi racun dari ular sanca raksasa, jika tidak mungkin sejak awal dia sudah kalah. Namun, ketika Juna Lin menarik nafas, ular sanca raksasa sudah menerjang ke arahnya lagi, lalu membuka mulutnya lagi. Di tengah mulut besarnya tersebut, gigi yang runcing terlihat, tenggorokannya terlihat sangat mendalam, jika tergigit, meskipun ada arena yang melindungi tubuh, mungkin pada Ahimya dia tetap akan tercabik-cabik. Karena tidak berdaya, Juna Lin hanya dapat mengangkat tombaknya lagi, lalu dia mengerahkan reiki sejati ke arah mulut ular sanca raksasa, dia menyadari itu adalah titik lemah dari ular sanca raksasa. Namun ular sanca raksasa mengulangi teknik yang sama, dia meringkuk tubuhnya, dan menghempaskan ekornya lagi. Tidak berdaya, kecepatan Juna Lin sama sekali tidak dapat mengalahkan ular sanca raksasa, jadi dia hanya dapat menghadapinya, dia sekali lagi menghantamkan tombaknya ke ekor ular sanca raksasa tersebut. Energi dari ular sanca raksasa sepertinya tidak ada habisnya, tetapi Juna Lin sudah beberapa kali mengerahkan kemampuannya, dan reiki sejatinya sudah tidak dapat bertahan lagi, jika seperti ini terus, mungkin dia akan mati kelelahan. Dan saat ini, sekumpulan keluarga Lin hanya melihat tanpa membantu, pertarungan ganas seperti itu, mereka tidak mungkin ikut serta. Mereka hanyalah pertarung tingkat pralangit, jika maju mereka hanya akan mati, dan rehan wang sudah menjadi contohnya. Dan saat itu mereka bertarung di dalam gua yang sempit, dan sekarang ular sudah keluar, ular dapat bergerak dengan bebas, jadi sangat sulit untuk dihadapi. Mereka hanya dapat melihatnya, melihat kepala keluarga mereka sedang kesulitan, dan tidak ada rencana lain. Saat ini, mereka sudah tidak percaya diri lagi, ekspresi mereka terlihat panik. Saat ini Junal Lin sedang bertarung dengan ular sanca raksasa, terlihat jelas dia sedang tertekan, jadi semua orang terlihat cemas, termasuk keluarga uang. Mereka semua terluka, lalu juga keracunan, jadi sama sekali tidak dapat lari jauh. Sebenarnya mereka berpikir untuk beristirahat di tempat, lalu mengatasi luka mereka dahulu, dengan kultivasi mereka, mereka dapat mengendalikan sifat racun, lalu baru mencari cara untuk pulang. Tetapi saat ini ular sanca raksasa itu menerjang keluar, dan sepertinya Junal Lin juga bukan lawannya jika Junal Lin mati, maka semua orang di sana pasti akan mati, karena itu mereka juga menjadi cemas. Hanya Terilu, Miwa Yeki, dan Bodhi yang berdiri di tempat, membiarkan Junal Lin bertarung sengit dengan ular sanca raksasa, dan tidak bergerak sedikit pun. Beberapa saat kemudian, Junal Lin tidak tahan lagi, arenanya sudah hancur terhempas oleh okor ulor sanca raksasa, tombak petir di tangannya juga sudah menghilang. Junal Lin bersujud dengan satu lutut di atas tanah, wajahnya pucat, saat ini ular sanca raksasa menghempaskan ekornya lagi, lalu segera melilit Junal Lin, dan hanya menyisakan kepalanya saja. Saat ini ekor ular sanca raksasa semakin erat, dan Junal Lin mengerahkan reiki sejati terakhirnya, berusaha untuk melawannya. Anggota keluarga Lin berteriak, namun mereka tidak berani maju, kepala keluarga saja bukan lawan ular sanca raksasa itu, jika mereka mendekat, bukankah mereka hanya akan menyerahkan nyawa mereka saja. Terlihat Junal Lin akan segera terbunuh, Terry Lu saat ini baru berkata, Junal Lin, berikan aku 10 juta, maka aku akan menyelamatkanmu. Bab 91 Planes Dimensi Setelah keluarga Lin mendengarnya, mereka semua dengan terkejut menatap ke arah Terry Lu. Master saja bukan lawan dari ular sanca raksasa ini, namun ternyata kamu membual dengan begitu hebat, apakah dia sudah gila karena menginginkan uang. Rehan Wang berada tidak jauh dari sana, dia juga menatap Terry Lu dengan terkejut, kemampuan dari ular sanca raksasa ini bukanlah sebuah lelucon, dengan kemampuan seperti Terry Lu ini, dia hanya akan menjadi makanan baginya. Namun, Junal Lin sudah kehabisan energinya, saat ini dia sedang susah payah mempertahankan nyawanya, jadi ketika mendengar ada orang yang akan menolongnya, dia sama sekali tidak memedulikan cara apa yang akan Terry Lu gunakan, dan langsung berkata, Jika Tuan menyelamatkan aku, uang sudah bukan masalah lagi. Ketika mendengar ucapan Junal Lin, Terry Lu tertawa dan menerjang ke arah ular sanca raksasa, di saat menerjang tubuhnya tiba-tiba mengeluarkan lapisan emas. Setelah sudah berjarak sekitar tiga kaki dari ular sanca raksasa, Terry Lu melesat ke atas, lalu satu kakinya menerjang ke arah kepala ular sanca raksasa. Ketika ular sanca raksasa melihatnya, dia berpikir berani-beraninya semut ini menyerangnya, jadi dia langsung membuka mulutnya, mulut besar yang penuh darah tersebut dipenuhi dengan gigi yang runcing, dan membuat semua orang terkejut melihatnya. Ketika terlihat Terry Lu akan segera ditelan hidup-hidup oleh ular sanca raksasa tersebut, Terry Lu justru memiringkan tubuhnya dengan aneh, kemudian kakinya langsung menghantam dagu bawah dari ular sanca raksasa. Suara hantaman terdengar, ular sanca raksasa menjerit, kepalanya langsung terangkat ke atas, kemudian akhirnya terbanting dengan keras di atas tanah, seketika udara di sana dipenuhi dengan debu. Kekuatan naga raksasa dari Terry Lu bukanlah omong kosong, ular sanca raksasa kesakitan, ekornya juga menjadi longgar, sehingga Terry Lu langsung menggapai junalin, dan melemparnya ke arah keluarga Lin. Saat ini, semua orang dibuat tercengang oleh hal ini, dan mereka semua hanya dapat berdiri tercengang sembari menatap Terry Lu. Bahkan ketika junalin terbanting di atas tanah, sama sekali tidak ada orang yang memapahnya. Ada apa ini? Pemuda ini, satu tendangannya langsung membuat ular sanca raksasa itu terhempas, apakah begitu mudah? Namun saat ini Miwa Yeki dan Bodhi terlihat tenang, karena bagi mereka semua itu sudah pasti. Semua orang masih belum kembali sadar, kemudian terlihat tubuh ular sanca raksasa itu menggeliat, kemudian dia bangun dan mengeluarkan lidahnya yang merah, dia menggunakan matanya menatap Terry Lu dari ketinggian. Terry Lu mengangkat kepalanya untuk melihat ular sanca raksasa tersebut, dan dia terlihat tersenyum. Ketika dia melihat ular sanca raksasa tersebut, diingatannya, dia telah menemukan sejarah darinya. Ular sanca raksasa ini sebenarnya seekor ular, namun karena kebetulan, dia memakan sebuah bahan obat langit, karena itu dia memiliki sedikit kecerdasan, dan memahami cara untuk menyerap energi semesta. Dirinya yang memiliki kecerdasan segera bersembunyi, lalu mulai berlatih dengan perlahan. Dia tidak paham dengan jurus, ataupun teknik mental, dia hanya mengandalkan kemampuan dirinya untuk mengembangkan diri. Setelah waktu berjalan, dia semakin membesar dan panjang, tubuhnya juga menjadi semakin kuat seperti besi, lalu peralahan-lahan dia berubah menjadi keberadaan yang mengerikan. Selama dia terus bertahan hidup, dengan merenakan bahan obat langit tersebut, dia sepenuhnya dapat berubah menjadi sebuah keberadaan yang super bahkan dapat masuk ke kalangan naga, yang biasanya disebut dengan Wyveron. Setelah menjadi Wyveron, dia masih memiliki kesempatan satu kali lagi, dan dapat menjadi naga yang sebenarnya, memiliki umur yang tidak terbatas. Kondisinya sekarang, sudah tidak jauh dari Wyveron, namun sayangnya, dia temukan oleh manusia. Saat ini, Terilu memandangi ular sanca raksasa tersebut, lalu tiba-tiba berkata, biarkan aku mengambil alkimia dalam kamu, maka aku tidak akan membunuhmu. Semua orang tercengang. Sebenarnya apa yang orang ini pikirkan, apakah ular ini akan mengerti maksudnya? Dan di saat ini, ular sanca raksasa itu menjerit ke arah Terilu, dan terlihat ingin menerjang ke arahnya. Setelah Terilu melihatnya, dia tersenyum dan berkata, karena kamu tidak bersedia, maka jangan salahkan aku lagi. Terilu tahu, monster seperti ini, sudah memiliki kecerdasan, dan mengerti apa yang dia bicarakan. Melihat dia telah berlatih dengan giat, Terilu merasa dia dapat tidak membunuhnya, setelah mendapatkan alkimia dalamnya. Dengan tidak memiliki alkimia dalam, maka ular sanca raksasa ini juga tidak merniliki kemungkinan untuk mengalami peningkatan lagi, namun untuk bertahan hidup seratusat tahun, itu bukanlah masalah. Tetapi ular sanca raksasa itu tidak bersedia, jadi Terilu juga tidak berdaya. Mengenai alkimia dalamnya, Terilu harus memperolehnya, jika tidak, harus kapan Anastasia baru dapat kembali puluh. Saat ini, ular sanca raksasa yang terprovikasi mengeluarkan gas hijau dani mulutnya, dan gas itu menyembur ke arah Terilu. Terilu tertawa, gas hijau ini langsung menghilang setelah terkena energi flaming. Ular sanca raksasa ini, sudah memiliki beberapa persen aura naga, namun sayangnya dia bertemu dengan Terilu. Ketika ular sanca raksasa itu melihat gas beracun tidak berguna, dia langsung menjerit dengan keras, lalu membuka mulutnya. Namun Terilu tidak menghindar, semua orang terkejut saat melihatnya. Ketika mulut besar ular sanca raksasa segera menelan Terilu, Terilu langsung berteriak, kedua tangannya menahan rahan atas dan bawah dari ular sanca raksasa tersebut, lalu langsung membantingnya. Ular sanca raksasa yang besar itu, langsung terguling oleh Terilu, dan terbanting dengan keras di atas tanah. Ular sanca raksasa terbanting dengan keras, matanya langsung tercengang. Terilu melompat ke atas, lalu menunggangi kepalanya, setelah itu melesatkan satu tinjuan. Karena kamu tidak bersedia menyerahkan alkimia dalam, maka kamu harus mengeluarkan bayaran atas orang-orang yang telah kamu bunuh. Setelah Terilu berkata, dia dengan kerjas meninjunya, seketika, ular sanca raksasa yang mengerikan tersebut langsung mati oleh Terilu. Melihat ular sanca raksasa sudah tidak bernafas, Terilu baru berhenti, lalu dia melompat ke bawah. Dia menepuk tangannya, lalu berkata kepada ular sanca raksasa, semua ini salahmu karena tidak meneria permintaanku, jadi aku hanya dapat menghukum kamu. Saat ini, Juna Lin bersama Rehan Wang dan yang lainnya baru kembali sadar, ular sanca raksasa yang begitu kuat di depan mereka tersebut, ternyata langsung ditaklukkan oleh Terilu dengan beberapa serangan saja. Setelah terkejut, dan melihat ancaman sudah menghilang, Juna Lin membawa murid-muridnya datang ke depan Terilu, lalu membungkuk kepadanya sembari berkata, Ternyata kamu seseorang yang hebat, sebelumnya aku tidak tahu diri, tolong maafkan aku. Terilu berkata dengan perlahan, tidak masalah, namun ingat untuk mengirimkan uangnya. Tidak masalah, setelah pulang, aku pasti akan membawanya sendiri kepadamu, sebagai ungkapan terima kasih karena telah menyelamatkan aku. Saat ini, Rehan Wang juga membawa anggotanya yang terluka ke depan Terilu, lalu sembaru membungkuk berkata, aku dan anggota aku bodoh, bisa-bisanya meremehkan kamu yang hebat ini, aku merasa sangat menyesal, silakan Tuhan hukum kami. Terilu tersenyum dan berkata, bukan masalah, tidak ada yang perlu dihukum. Aku dan yang lainnya sudah mengusik master, silakan hukum kamu, Rehan Wang kembali berkata dengan yakin. Sepertinya Rehan Wang masih sangat menghormati seorang master. Terilu menggelengkan kepalanya dan berkata, kita semua petarung, untuk apa seperti ini, di atas langit masih ada langit, apa itu master tidak boleh dihina, master tidak terkalahkan, bagiku, itu hanyalah hal yang konyol saja. Ketika ucapan ini keluar, Juna Lin terlihat sangat malu. Sejak dirinya menjadi master, dia selalu mendapatkan penghormatan dari semua orang. Master tidak terkalahkan, master tidak boleh dihina, dua kalimat ini sudah melekat di dalam benaknya, sudah menjadi kepercayaannya. Dan hari ini, dia sudah disadarkan oleh Terilu. Sama sebagai seorang master, dia sama sekali tidak menunjukkan kehebatannya, namun ternyata kemampuannya jauh ada di atasnya. Dirinya yang selalu bertingkah angkuh, pada akhirnya menjadi seseorang yang gagal, dan bahkan harus mendapatkan bantuan dari orang lain, saat ini wajah Juna Lin menjadi terasa panas. Saat ini, Terilu berkata, aku tidak ada waktu untuk bicara dengan kalian, ada yang harus aku lakukan. Kemudian, Terilu mengucapkan beberapa bahasa naga, dan dia langsung menghilang dari tempat, di waktu yang sama, ular sanca raksasa itu juga menghilang. Ketika semua orang melihat Terilu menghilang dari tempat, mereka sekali lagi terkejut, teknik apalagi ini, kenapa seseorang bisa menghilang begitu saja. Mereka semua melebarkan mulut mereka, dan terlihat sangat terkejut. Saat ini, di dalam tungku pengorbanan dewa naga, Terilu melempar ular sanca raksasa itu ke tengah tungku pemujaan. Dari ingatannya, monster spiritual seperti ini, setelah mati tubuhnya harus disegel dengan sebuah bahan dan teknik khusus, jika tidak energi di dalam tubuh mereka akan perlahan-lahan memudar. Terilu juga tidak lagi berbincang dengan mereka, dia ingin mengorbankan ular sanca raksasa ini terlebih dahulu. Setelah kekuatan dewa naga turun, ular sanca raksasa itu berubah menjadi cahaya bintang dan menghilang, lalu akhirnya berubah menjadi karunia dewa. Terilu memandangi layar cahaya di depannya, lalu mulai memilih. Kali ini, Terilu memutuskan untuk menahan godaan, tidak peduli seberapa banyak benda aneh yang muncul, dia tidak akan memilihnya, dia akan memilih benda yang dapat memulihkan Anastasia terlebih dahulu. Melihat satu persatu pilihan di dalam layar, dan berbagai macam benda, Terilu menahan dirinya untuk tidak tergoda, lalu dengan serius mencari benda yang dia butuhkan. Dia tahu sifat dari naga tua ini, dia selalu saja akan menggunakan berbagai macam benda ajaib untuk menggodanya menghabiskan karunia dewa, jadi dirinya harus menahan diri, hingga menemukan benda yang dia perlukan. Dengan ini, Terilu dengan susah payah melihat berbagai macam benda, ada beberapa kali dia hampir saja menekan benda yang lain, namun akhirnya tetap dia tahan. Saat ini, Terilu tiba-tiba melihat sebuah benda. Planes dimensi, tukar benda ini, maka sebuah planes dimensi untuk kamu akan diaktifkan, kamu dapat menyimpan benda di dalamnya dalam kondisi apapun. Terilu terkejut, benda yang seajaib ini juga ada. Bab 92 Cairan Spiritual Zong Melihat planes dimensi ini, Terilu terlihat tertekan. Jika dia menukar benda ini, berarti dirinya seperti memiliki gudang tidak terlihat, maka ini sangatlah sederhana. Sedangkan dia memiliki banyak istirahat, jika dia memiliki benda ini, maka dia dapat menyembunyikannya dengan sangat baik. Namun, Terilu tetap menahan keinginan ini, dia terus mencari, semuanya ditargetkan pada pemulihan Anastasia. Setelah menahan berbagai macam godaan, akhirnya, Terilu menemukan benda yang dia inginkan. Salep 9 Turn Duansu Dioleskan pada area terluka, maka seualuka akan segera pulih, selain itu dapat meningkatkan kualitas tubuh. Ketika melihat Salep 9 Turn Duansu, Terilu langsung berkata, Sial, aku tahu ada benda seperti ini, petua, kamu kira dengan menyembunyikannya di bagian terakhir, maka aku tidak bisa menahan godaan-godaan di awal tadi, dan memilih benda lain. Lalu akhirnya aku merasa menyesal, dan segera mencari benda untuk dikorbankan kembali, kemudian menukarnya dengan benda yang benar-benar aku perlukan, lalu terus berulang seperti itu, jadi tidak berhenti melakukan pengorbanan untuk kamu. Terilu tanpa ragu menukarnya, seketika karunia dewa abis digunakan, lalu Salep 9 Turn Duansu muncul di hadapannya. Dia menyimpannya, lalu menghela nafas. Naga tua ini benar-benar terlalu licik. Sebenarnya dia memiliki segala benda yang kamu inginkan, namun dia akan selalu menggunakan hal lain untuk menggodamu, jika kamu tidak dapat menahan godaan, maka kamu selamanya tidak akan mendapatkan benda yang benar-benar kamu butuhkan. Dia menggelengkan kepalanya, lalu keluar dari tungku pengorbanan dewa naga. Dan semua orang dilembah, masih belum kembali sadar dari keterkejutan, dan Terilu tiba-tiba kembali muncul, muncul di depan mereka semua, seakan-akan dia tidak pernah meninggalkan mereka, hanya saja ular sanca raksasa itu menghilang. Ketika semua orang melihat Terilu menghilang dan muncul dengan begitu ajaib, mereka semua merasa kagum pada kemampuan yang dia miliki, jadi mereka semua membungkukkan tubuh mereka lagi sebagai tanda hormat. Saat ini, Terilu memandangi Rehan Wang dan murid keluarga Wang, wajah mereka terlihat hijau, lalu dia menunjuk sebuah tanaman berwarna biru yang ada di mulut gua sembari berkata, Itu adalah rumput blue silver, manfaatnya untuk ematasi racun dari ular sanca raksasa itu, kalian hancurkan dan langsung telan saja, maka sifat racun akan langsung tertatasi. Setelah Rehan Wang mendengarnya, dia sangat senang, dia langsung berterima kasih pada Terilu, lalu membawa muridnya pergi memetik rumput blue silver. Saat ini, mereka sama sekali tidak mencurigai ucapan Terilu, keberadaan yang kuat seperti itu, bagaimana mungkin menipu mereka. Dan rumput blue silver ini, dari ingatan Terilu, tanaman ini sangatlah ajaib, jika adanya kandungan racun, maka dia akan mengatasinya, hanya saja banyak orang tidak mengetahuinya. Rehan Wang yang lainnya memetik rumput blue silver, lalu segera mengoyaknya dan menelannya. Mereka hanya terkontaminasi sedikit racun, jadi sembari menekan sifat racun, mereka juga menggunakan Reiki sejati untuk pulang, kondisinya cukup. Buruk, selama perjalanan, tidak tahu ada berapa orang yang terkapar, mereka keluarga Wang sudah tidak dapat menanggung kerugian seperti ini. Beberapa saat kemudian, setelah orang-orang dari keluarga Wang menelan rumput blue silver, warna hijau di wajah mereka mulai menghilang, saat ini, mereka sudah benar-benar sangat kagum pada Terry Lu. Saat ini, Terry Lu berkata kepada Bodhi dan Miwa Yei, ikuti aku, mari kita telusuri sarang itu. Setelah berkata dia berjalan ke arah gua, Bodhi dan Miwa Yeiki tentu saja segera mengikutinya. Sedangkan dengan Junelin dan Rehan Wang, ketika melihat Terry Lu berjalan ke arah gua, mereka terlihat bingung, apa jangan-jangan di dalam sana masih ada sesuatu. Rasa penasaran membuat mereka ingin ikut, tetapi Terry Lu tidak berkata, jadi mereka tidak berani, dan hanya berdiri di depan gua sembari memandang ke arah dalam. Terry Lu bersama Bodhi dan Miwa Yeiki berjalan ke dalam gua, di dalam sana sangat gelap, semua hal tidak terlihat. Saat ini Terry Lu meraung, lalu dari kepalanya muncul sebuah energi emas, layaknya sebuah matahari di atas kepalanya, menyinari semua tempat di sana. Terry Lu tersenyum, kemudian terus berjalan ke dalam. Lalu dapat dilihat gua itu cukup lebar, tiga orang dapat berjarang horzintal, dan tidak terasa sesak. Dinding batu di sekitar sana telah mengkilat, hal ini disebabkan ular sanca raksasa sering keluar masuk. Setelah menyusuri gua ini, mereka menemukan beberapa tulang binatang, hanya saja tulang-tulang ini tidak sempurna, dapat dipikirkan bahwa mereka adalah binatang-binatang yang ditelah oleh ular sanca raksasa karena menyelinap ke dalam gua. Pemandangan di dalam gua sangat mengerikan, namun mereka bertiga adalah orang-orang dengan bela diri yang hebat, lalu adanya juga Terry Lu di sana, jadi tidak ada orang yang takut, dan hanya terus menyusuri ke arah depan. Tidak lama kemudian, semakin mereka masuk ke dalam, maka tulang akan semakin banyak, bentuknya juga semakin besar. Tidak tahu sudah berapa lama ular sanca raksasa ini bersembunyi di tempat ini, dan juga tidak tahu ada berapa banyak binatang yang mati di tempat ini. Setelah terus berjalan ke dalam, tiba-tiba areanya menjadi meluas, lalu muncul sebuah aula berbentuk lingkaran yang alami. Di dalam aula terdapat danau kecil berwarna putih susu, di tengah danau terdapat sebuah batu biru berukuran lima kaki, di bagian atasnya sudah dipoles dengan sangat halus, sepertinya ular sanca raksasa itu sering berbaring di sana. Ketika melihat hal ini, Terry Lu tersenyum dan berkata, sudah aku katakan, tidak mungkin ular sanca raksasa itu memilih tempat ini tanpa asalan, ternyata rahasianya di sini. Ketika Terry Lu melihat hal ini, dia segera mengerahkan Eye of Insight, lalu dia menyadari carian putih susu di dalam danau itu adalah cairan spiritual zong. Dan batu biru yang besar itu, di dalamnya terdapat giok indah yang sudah berusia sekitar ribuan tahun, di tengahnya juga sudah terbentuk sum-sum dari giok. Dan cairan spiritual zong ini, muncul dari sum-sum giok tersebut, dan tidak tahu sudah berapa lama terkumpul, sehingga membentuk danau seperti ini. Melihat danau ini, Terry Lu berkata kepada Bodhi dan Miwaye, Kalian berdua turunlah, berendam di air danau, air danau ini akan memberikan keuntungan untuk kalian. Setelah Bodhi dan Miwaye ki mendengar, mereka terlihat senang, dan tanpa ragu melompat ke danau, dan berendam di dalam. Ucapan dari Terry Lu, tentu saja tidak ada yang palsu, dan setiap satu langkah ke depan seorang petarung adalah hal yang sangat sulit, dengan memiliki kesempatan seperti ini, akan mereka tidak akan kelewatan. Melihat mereka berdua yang masuk ke dalam danau, Terry Lu mengamati batu biru tersebut. Sumsum Giok di tengah batu biru ini, merupakan benda bagus untuk dikorbankan, dia pasti harus membawanya namun setelah mengalami masalah Anastasia, Terry Lu menjadi cemas. Dia tidak akan langsung mengorbankannya, namun dia akan menyimpan Sumsum Giok tersebut dahulu, sekarang dia harus memiliki satu atau dua barang yang dia simpan, jadi dapat dia gunakan untuk pengorbanan di saat ada kejadian yang tidak terduga, jadi dia tidak perlu mencari-cari lagi ketika membutuhkannya. Setelah metuskannya, Terry Lu mulai mengamati bodi dan Miwa Yeki. Saat ini mereka berdua sedang memejamkan mata di tengah danau, terlihat sangat menikmatinya. Cairan spiritual Zong ini, mengandung energi semesta, bagi tubuh seorang petarung, terdapat manfaat yang sangat besar, jika dapat sering berendam di danau ini, maka manfaatnya akan lebih banyak lagi. Namun sayangnya tepat ini terlalu terpencil, sulit untuk menghampirinya, selain itu, dirinya juga membutuhkan Sumsum Giok tersebut, jika Sumsum Giok itu dikeluarkan, maka cairan spiritual Zong akan mengering, ini sangat disayangkan. Dan di antara mereka berdua, yang paling harus berendam di cairan spiritual Zong adalah bodi. Bodi telah memenggunakan darah naganya, tubuhnya mengalami perubahan, membuat dia menjadi semakin juga, dan di sisi lain juga menimbulkan bahaya. Jika darah naga membuat tubuhnya bermutasi, maka bodi yang tidak pernah mempelajari jurus Risei Dragon, mungkin saja mati. Dan cairan spiritual Zong ini dapat menetralkan keganasan darah naga, lalu mengurangi kemungkinan darah naga menyebabkan mutasi. Setelah melihatnya sejenak, mereka berdua tidak mengalami perubahan aneh, jadi Terry Lu juga beristirahat di samping. Hingga siang hari, Terry Lu baru perlahan-lahan membuka mamtanya. Saat ini, tubuh bodi yang hitam terlapisi oleh warna putih susu. Terry Lu tahu, ini adalah cairan spiritual Zong yang masuk ke dalam tubuhnya, saat ini efeknya telah muncul, mas setelah dia sepenuhnya menyerapnya, maka naga-naga akan netral, dan fisiknya akan meningkat. Setelah itu, tatapan Terry Lu tertuju pada Miwa Yeki. Di kulit Miwa Yeki, saat ini juga terlapisi oleh lapisan berwarna putih susu, kulitnya yang sejak awal sudah putih, saat ini menjadi lebih putih lagi, membuatnya terlihat seperti seorang peri. Hanya saja, Terry Lu menyadari, Miwa Yeki tiba-tiba terlihat kesakitan, lalu alisnya mengerut. Terry Lu segera mengerahkan Eye of Insight. Beberapa saat kemudian, Terry Lu berkata, Bodhi, pergilah berjaga di luar, jangan biarkan siapapun masuk. Bodhi membuka matanya, dia segera naik, dan tanpa ragu pergi keluar. Perintah dari Terry Lu, dia pasti akan menjalankannya, bahkan meskipun air danai itu sangat berharga baginya, dia tetap akan membeli untuk mengabaikannya. Setelah Bodhi pergi, Terry Lu menatap Miwa Yeki, lalu terlihat tubuhnya tidak berhenti bergerak di tengah danau, dan bergumam. Panas sekali. Sembari berkata, dia membuka pakaiannya. Seketika, tubuh Miwa Yeki yang putih menyatu dengan air danau. Saat ini, Terry Lu juga mulai menanggalkan pakaiannya, dan berjalan masuk ke tengah danau. Terima kasih telah menonton!